Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salat wassalamu ala imam al-anbiya wa ishrafil mursalin Sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'ala'udhim Amma ba'ad Para santri kelas 10 Madrasah aliyah kudsiyah Kali ini pelajaran Yang akan kami sampaikan adalah Pelajaran ilmu Ilmul qiro'at Menggunakan kitab Faidul asani ala hirzil amani wa wajhidahani al-juz'ul awwal Jadi kitabnya seperti ini Untuk itu yang pertama Sebelum ke mukoddimah Saya akan membacakan Dasar-dasarnya ilmu qiro'at Atau yang kita sebut dengan Mabadi'u ilmil qiro'at Untuk itu langsung saja kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Mabadi'u ilmil qiro'ati Mabadi'u ilmil qiro'ati'u tawi'iki Iku Piro-piro Dasar-dasar ilmu qiro'at Di sini Akan dijelaskan ada 10 poin Sebagai dasar-dasarnya ilmu qiro'at Yang pertama adalah Ta'rif atau definisi Kemudian yang kedua Ma'undu'uhu Judul atau acara Tema ilmu qiro'at Yang ketiga Samratuhu wa faidatuhu Faidahnya ilmu qiro'at Buahnya ilmu qiro'at itu apa? Kemudian yang keempat Kelebihannya ilmu qiro'at Yang kelima Nisbatuhu Nisbatnya ilmu qiro'at Perbandingannya ilmu qiro'at Dengan kitab lain Yang keenam Wadi'uhu Penciptanya siapa? Orang yang pertama kali Membukukan ilmu qiro'at Yang ketujuh Ismuhu Namanya Kemudian yang kedelapan Istimtaduhu Sumbernya Yang kesembilan Hukmusyari' Hukum Mempelajari Ataupun Mengajarkan ilmu qiro'at Kemudian yang sepuluh Masailuhu Beberapa Masalah-masalah Yang akan dipelajari Di dalam ilmu qiro'at Langsung saja yang pertama Ta'rifuhu Ini saya bacakan Sebagaimana maknanya kitab Ta'rifuhu Hukum Ataupun ta'rif Pengertian ilmu qiro'at Definisi ilmu qiro'at Hukum 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 Bilkalimadik Lawan Biro-biro Kelimah Al-Qur'ani Yati Kambung Soal Al-Qur'an Watoriku Ada Iha Lancarane Mocho Kalimah-kalimah Al-Qur'an Ittifakon Sami ugi Ingkang dipun Sepakati Dining Kuro' Sab'ah Wakhtilafan Lanengkang dipun Sulayani Dining Kuro' Ma'a azwi Kulli Wajihin Sarta Sartane Bangsa Ake Saben Saben Wajah Lina Kilihi Maring Imam Keng Nyampe Ake Wajah Dateng Poro Lina Kilihi Dateng Poro Kuro' Nah Niki Sampun Dipun Terjamah Ini halaman Sakbakdane Bahasa Jawa Pegun Ini Kulawaca Pegun Ilmu Kiro'at Meniko Ilmu Engkang Engkang Kangge Nyum Rabi Carane Ma'os Kalimah Kalimah Al-Quran Saming Ugi Engkang Iddifak Utawi Engkang Ikhtilaf Kanti Nyum Rabi Wajah Wajah Haripun Poro Poro Kuro Ini Perlu Keterangan Inti Ilmu Kiro'at Niku Ngilmu Sengkang Membelajari Carane Ma'os Al-Quran Ma'os Kalimah Kalimah Al-Quran Keterangan Saming Unggi Engkang Iddifak Utawi Engkang Ikhtilaf Ini Ketah Dimengertasi Harus Diketahui Bahwa Kalimah Kalimah Al-Quran Itu Ada Yang Disepakati Oleh Para Kuro'at Namun Ada Juga Yang Diperselisihkan Yang Dimaksud Disepakati Dan Diperselisihkan Ini Apanya Bacaannya Nah Ini Harus Dibahami Disepakati Niku Disepakati Bacaane Disulayani Diperselisihkan Niku Disulayani Diperselisihkan Bacaane Misalnya Di dalam Surat Al-Fatihah Misalnya Ayat Alhamdulillah Ayat Ayat Ini Tidak Satupun Dari Kuro'at Sab'ah Yang Berbeda Bacaannya Jadi Cuyo Imam Kiro'ah Sab'ah Niki Maose Sami Niki Dicebut Mutafak Aleyha Mutafak Aleh Jadi Imam Pitu Nafek Ibnu Kasir Abu Amr Ibnu Amir Asim Hamzah Ali Kisai Ini Ini Namanya Kurra' Sab'ah Imamnya Ada Tujuh Itu Semuanya Sepakat Membaca Alhamdulillah Yurubbillah Alamin Terus ada lagi Ayat Yang Bacanya Diperselisihkan Oleh Para Kurra' Misalnya Maliki Yaumin Din Maliki Yaumin Din Itu ada Yang Membaca Maliki Yaumin Din Jadi Manya Ada yang Membaca Satu Alif Ada yang Membaca Satu Harokat Atau Setengah Alif Maliki Yaumin Din Pendek Nah Ini Namanya Ayat Yang Diperselisihkan Oleh Para Kurra' Nah itu Nanti Kita Pelajari Ada Lagi Ihdina Sirot Al Mustaqim Itu ada Yang Membaca Ihdina Sirot Dibaca Ismam Ihdina Sirot Ada Yang Membaca Sin Ihdina Sirot Al Mustaqim Itu Namanya Mukhtalaf Jadi Yang Kita Pelajari Nanti Imam Imam Yang Berbeda Itu Siapa Terus Cara Membacanya Seperti Apa Nulanya Tenggur Diterang Sami Ugi Engkang Ittifak Utawi Engkang Ikhtilaf Kanti Nyum Rapi Wajah Wajah Hibun Poro Kuro Nah Ini Bacaan Ini Nanti Istilahnya Dibut Wajah Misalnya Maliki Yawumiddin Manya Dibaca Satu Alif Ini Disebut Wajah Isbat Ada Yang Membaca Maliki Yawumiddin Ini Namanya Manya Dibaca Pendek Disebut Wajah Had Hadful Alif Yang Membaca Maliki Panjang Itu Asim Sama Ali Kisai Wa Kori Apa Itu Wa Maliki Yawumiddin Niro Wih Nasiru Nanti Di dalam Nandomannya Seperti Itu Wa Maliki Yawumiddin Niro Wih Nasiru Rowi Itu Diambil Roknya Rok Nasiru Diambil Non Rok Itu Alikisai Non Itu Asim Besok Dipelajari Itu Ada Rumus Rumus Nya Itulah Yang Disebut Wajah Jadi Ayat Ayat Al-Quran Itu Ada Yang Disepakati Bacaannya Ada Yang Diperselisihkan Bacaannya Itu Nanti Akan Kita Pelajari Di Dalam Ilmu Kiroat Terus Yang Kedua Maundu'uhu Judulnya Atau Temanya Maundu'uhu Tawi Temanya Ilmu Kiroat Kalimah Dal-Quran Ni Iku Biro Biro Kalimah Al-Quran Min Hay Su Ah Walun Nud Ki Bihah Sangking Ara Tingkah Tingkah Yang Ngucap Bihah Kelawan Kalimah Dal-Quran Waka Fiyyat Adai Lancarani Mojo Al-Quran Mojo Kalimah Kalimah Al-Quran Jadi Ini Membal Jadi Cara Membaca Judulan Acara Ilmu Kiroat Menikah Khusus Kalimah Kalimah Al-Quran Caran Lafal Lancar Maos Terus Yang Ketiga Sam Rontuhu Wafa Idhatuhu Utawi Buwaye Lan Faedah Ilmu Kiroat Allah Ismatu Min Al-Khoto Allah Ismatu Iku Ngerakso Min Al-Khoto Sangking Kesalahan Sangking Kekeliruan Fitnut King Dalam Mulai Ngucap Bil Kalimati Kelawan Biro Biro Kalimah Al-Quran Niyati Kang Bungso Quran Wasiyana Tuhan Lan Jogo Kalimah Kalimah Quran Anit Tahrifi Sangking Perubahan Wattawiyiri Tegasi Perubahan Jadi Jangan Sampai Kalimah Kalimah Al-Quran Ini Berubah Maka kita Harus Mempelajari Ilmu Kiro'ah Jadi Kalau Ada Yang Merubah Itu Nanti Ketahuan Misalnya Alhamdulillahirrobbil Alamin Dibaca Alhamdulillahirrobbil Ngalamin Itu Itu Ngawai Quran Ketahuan Itu Itu Faedahnya Ilmu Kiro'ah Wal Ilmu Lan Ngawar Bima Kelawan Bacaan 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 Ini Sudah Ini sudah Diterjamah Faedah Bacaan-bacaannya para imam Itu faedahnya Yang keempat Fadluhu Uta'i kelebihane ilmu kiraat Anna huiku saktamene ilmu kiraat Min asyrafil ulu Mi'iku setengah sangking mulia-mulyane Wiro-birong ilmu Asyar'iyati kangbong sosara Au utawa huwa utawi ilmu kiraat Asyrafuhaiku malah Mulia-mulyane ilmu syara Dia nonton sing berpendapat Ilmu yang paling utama Ilmu kiraat Kenapa disebut ilmu yang paling utama Lishidda tita'al lukihi Krono banget Hubungane ilmu kiraat Berhubungan Bi asyrabi kitabin Kelawan mulia-mulyane kitab Sama wijen kangbong solangit Munazalin kang ditronake Itu Al-Quran Karena ilmu kiraat Berhubungan erat dengan Al-Quran Jadi kelebihane pun ilmu kiraat Meni kau utami-utami ni pun ilmu-ilmu syara Jalaran sangat erat Hubungan ni pun Kelayan mulia-mulyane pun kitab Ingkang temurun Sangking Langit Itu Al-Quran Lajing sing nomor lima Nisbatuhu Perbandingan ilmu kiraat Ila wairihi maring liane Minal ulu misang yang biru-biru ilmu At tabayuni Itu cekta bedane Cekta bedane Di dinisbatake Dibandingake Dibandingake Kalian ilmu-ilmu sana Jelas perbedaan ni pun Nomor 6 Waldi'uhu Pencipta ilmu kiraat Nah ini Yang berpendapat Yang kuat A'immatul kiraati Yaitu Imam-imam kiraat Jadi pencipta ilmu kiraat Itu imam-imam kiraat Ada yang berpendapat Wakilah Selan dengan 3 Ake Penciptane Abu Amrin Hafsun bin Umar Ad-Duri Abu Amr Hafas bin Umar Ad-Duri Imam Abu Amr Hafas bin Umar Ad-Duri Imam Ad-Duri Wa awaluman utai kawit-kawit tane uang Dawana Kang bukoni Sopaman Fihi ing dalam ilmu kiraat Abu Ubaidin Al-Qasimu bin Salamin Iku imam Abu Ubaid Qasim bin Salam Jadi ini Imam Abu Ubaidin Yang pertama kali nyatet Menjadikan sebuah buku Kitab Kalau penciptanya Itu imam-imam kiraat Atau Abu Amr Hafas bin Umar Ad-Duri Yang pertama kali mencatet Ilmu kiraat Itu Abu Ubaid Qasim bin Salam Ismuhu Utawi asmane Namane ilmu kiraat Iku ilmul kiraati Disebut ilmul kiraat Jam'u kiraatin Lafal kiraat Jam'u kiraatin Iku jama'i lafal kiraah Bima'na wajihin Makru'in bihi Kelawan yang ku makna Wajah Makru'in kang diwajah Bihi apa mau wajah Jadi yang dimulai kiraat Iku wajah Yang diwajah Jadi yang ilmu Yang mempelajari Wajah-wajah Ipun Kiraat Sumbernya dari mana Ilmu kiraat itu Ini nomor delapan Istim daduhu Tawi sumber ilmu kiraat Minan nukuli Iku sanggeng Dawuh-dawuh hadis Assohihati Kangsohih Wal mutawatirotir Lan mutawatirah Sumber ilmu kiraat Iku hadis sohah Tur mutawatir Sohah mutawatir Mulani Kiraat sab'ah niku Disebut juga Kiraat mutawatirah Sanggeng pun di An ulama il kiraat Sanggeng ulama-ulama Ahli kiraat Al mausulati Eh Al mausulati Kang Sambung Tersambung Ila rasulillahi Maring rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi ini Sumber-sumbernya ilmu kiraat Hadis Hadis Sohih Mutawatir Mausulah ilah rasulillah Ulama-ulama kiraat Badah sanat Sanat Mutasil sedanten Mulai nafe Ibnu kasir Abu Amr Ibnu Amir Asim Hamzah Ali kisah ini Pitu niku Sanat Mutasil kabih Buat nonton Putus Ila para ulama Sak dunya Sak dunya Niku Sepakat Hukumi pun Mocok Quran Nganggekiru asap Niku Jawas Kengeng-kengeng Mawon Buat nonton Satupun Ulama Yang mengharamkan Nggak ada Niki penting Jadi Ulama seluruh dunia Sepakat Ibtifak Tidak ada Satupun Yang berselisih Bahwa Membaca ilmu Membaca Quran Menggunakan Kiraat Hukumnya Boleh Ini Hukumnya Ngaji Atau Mulang Ilmu Kiraat Hukumnya Apa Ini Nomor Sangok Terjemahan Istim Daduh Sumber Pengambilannya Pun Menikah Sangking Dalil Dalil Nakli Utawi Syari Engkang Sohih Lan Mutawatir Sangking Poro Ulama Ahli Kiraat Ngantas Dumu Kira Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Nomor Sangok Hukum Hukum Ngambah Fih Dalam Ilmu Kiraat Al Wujubul Kifai Yu Fardu Kifayah Hukum Mempelajari Utawi Mulang Al Wujubul Kifai Yu Fardu Kifayah Ta'alluman Watak Liman Ta'alluman Perdu Kau Lai Belajar Watak Liman Lan Oleh Mulang Mulang Atau Belajar Ilmu Kiraat Pado Fardu Kifayah Jadi Ini Gak Mulang Gak 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 Gaj Belas Dusok Kabeh Ini Alhamdulillah Ini Teseh Kata Santri Santri Belajar Ilmu Kiraat Nomor 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 Masa Iluhu Beberapa Permasalahan Piro Piro Masalah 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 Ilmu Kiraat Kawa Iduhu Koredah Koredai Ilmu Kiroat Al Kuliyah Tukang Bersifat Global Ini Koredah Rumus Rumus Jadi Kiraat Sapa Manggil Leng Ngangi Rumus Koedah Koedah Sifatnya Kuliyah Global Ngangi Sakit Ngelobet Ake Jis Iat Pirang Pirang Sama Dengan Orang Belajar Ilmu Matematika Itu Ada Rumus Misalnya Ek Kwadrat Kali Ek Sama Dengan Ek Pangkat Tiga Ini Namanya Koedah Ek Ini Bisa Digenti Macem-macem Diganti Angka Dua Diganti Angka Tiga Itu Pasti Hasilnya Ek Pangkat Tiga Tiga Kuadrat Kali Tiga Sama Dengan Tiga Pangkat Tiga Diganti Lima Lima Kuadrat Kali Lima Sama Dengan Lima Pangkat Tiga Itu Namanya Rumus Ini Ilmu Kir'ah Juga Ada Rumus Contohnya Begini Kakaulihim Kayak Dawe Para Kurra Ulama Ulama Kir'ah Kullu Alifin Ini Koedah Kullu Alifin Mungkola Batin Anyain Yumiluha Hamzatun Wal Kisaiyu Wakhalafun Kullu Alifin Setiap Ada Alif Yang Menjadi Gantinya Iyak Alif Yang Jadi Gantinya Iyak Itu Mesti Diwajah Imalah Imalah Kubro Hamzah Lan Aliki Sa'i Lan Imam Kholaf Wayukalli Lu Lan Mocotak Lel Nah Taklil Ini Istilah Imalah Sugro Imalah Ini Ini Gede Contohnya Wadduha Diwajah Wadduha Unten Imalah Sing Cilik Ini Imalah Sugro Disebut Taklil Wadduha Wayukalli Lulan Mocotak Lel Ha Yang Mau Alif Sing Rumus Wakullurain Contoh Malih Utawi Saben Saben Rok Mabduhatin Yang Diwajah Fathah Aumad Mumatin Utawaji Wajah Dommah Rok Fathah Utawad Dommah Wakoat Kang Tumi Bo Opar Ba Dakas Roten Yang Dalam Sabad Dane Kas Kasroh Asli Yatin Kang Asli Kasroh Sing Asli Auyain Utawayak Sakinatin Kang Mati Utawayak Sukun Dommah Wajah Dane Yak Sukun Yurak Kiku Iku Mocot Tipis Utawah Tarkik Ha Yang Mau Rok Rok Fathah Utawand Dommah Sapa Warsun Imam War Suha Kadalan Kaya Mengkona Sat Terus Ini Terjemahan Masa Iluhu Bahasan Lan Masalah Masalah Ilmu Kiraat Meniko Koedah Koedah Engkang Kuliah Secara Global Utawa Umum Kakau Lihim Nomor Setunggal Pundi Pundi Kelimah Engkang Wanten Alif Engkang Gegantosan Sangking Ya Nahu Musa Ya Ya Lafal Musa Roma Wa Guiruhumah Lan Lian Musa Lan Roma Meniko Mesti Dipon Waos Imalah Deneng Imam Hamzah Lan Ali Kisai Diwajah Muse Rome Diwajah Imam Waris Diwajah Imalah Sugro Imam Waris Musa Kanti Wanten Khilaf Sangking Waris Nomor Kali Pundi Pundi Wanten Huruf Rock Fathah Utawi Dommah Rock Di Fathah Utawa Rock Di Dommah 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 Bakdane Kasro Asli Mereka Imam Waris Tentu Maos Tarkik Diwajah Tipis Khilirun Rok Diwajah Tipis Mecece Khilirun 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 Ini Imam Waris Khilirun 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 Wajah Tipis Layu Khilirun Wabil Akhirati Ini Ini Imam Waris Wabil Khilirati Wabil Akhirati Wabil Khilirati Sebab Rok Fathah Dommah Sabadane Kasro Ini Khamini Khoidah Khoidah Ilmu Kira Mekaten Lan Selajang Ipun Niki Sampun Cekap Dasar Dasar Ilmu Kira An Benjing Dipun Duh Muge Aken Mukad Dimah Sampun Mukad Dimah Ginal Dim Kitab Faidul Asani Kalo Wang Sulim Ale Kitab Dipun Namine Faidul Asani Ala Hirzil Amani Wawaj Hithahani Jus Awal Sama Eju Niki Al-Katib Muhammad Sha'roni Ahmad Dini Karyane Basya Roni Niki Meshami Kalih Tasrihul Yasir Jadi Nambung Nyarai Nazoman Nindik Wau Sehing Ilmu Tafsir Nyarai Nazomani Syekh Abdul Aziz Az-Zam Zami Niki Ilmu Kiraat Nyarai Nazomani Imam As-Syatibi Nazomani Imam As-Syatibi Jeningani Hirzul Amani Wawajuhut Tahani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh